Intro Balik lagi di channel Banten Pada kesempatan kali ini channel Banten akan membahas tentang pelama Banten dan cerita perjalanan mereka Banten dikenal sebagai daerah seribu kiai dan sejuta samri Salah satu ulama asal Banten yaitu Sheikh Nawawi al-Bantani pernah menjadi imam besar di Masjidul Haram Mekah Dan karya kitab-kitabnya masih rutin dikaji di berbagai pesantren, Hindu, Universitas, Dalam maupun Luar Nuki Selain Sheikh Nawawi, ada banyak lagi ulama terkenal di Banten Berikut ini ada 3 ulama yang masih hidup dan dipercaya kelamat seperti dilansir di laman laduni.id Sekedar mengingatkan, sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng kalian agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Yang pertama, Abuya Syari'i Ciomas Banten Abuya Tubagus Ahmad Syari'i Ciomas Banten merupakan sosok ulama yang saat ini paling penting dianggap sebagai paku bumi di Banten Ia merupakan satu-satunya murid Sheikh Nawawi al-Bantani dan ulama satu baju angkat dengan Bahashim Asyari Usianya sudah mencapai kisaran 140 tahun, sudah sangat-sangat-sangat kepuh Ulama yang satu ini sangat jarang diketahui oleh orang umum di Nusantara Tidak jarang di Banten sendiri yang memang jarang keluar publik Kesehariannya hanya berdiam di rumah dan mengering matamu yang datang ke rumah Banyak tamu yang datang meminta doa dan berokah dari beliau Dia disebut-sebut sebagai pemegang golok Ciomas, golok yang bukan merupakan golok biasa Tetapi golok ini merupakan golok prasejarah yang menjadi wasilah terusnya orang-orang badui saat mereka menyerang Banten Merupakan salah satu ulama yang ditinjau sebagai pelakunya Tanah Banten Ulama yang diikutkan dalam jajaran mustasyar PBNU Ia adalah putra dari Abuya Dimiati Cidahu Pandiglang Mengungkap seorang waliullah yang sangat masyur Tak hanya di Nusantara tetapi di internasional Pernah kompilasi Abuya Dimiati dipenjarakan oleh salah satu partai politik Namun anehnya, kompilasi Abuya Dimiati dipenjara semua penjaga lapas Selalu merasakan hal yang aneh Abuya Muhtadi merupakan sosok ulama karismatik yang memiliki banyak karomah Banyak murid-muridnya yang secara langsung melihat karomah beliau Salah satu yang terkait dengan benjir di sekitar wilayah serang ini Yang menghanjutkan banyak bangunan, toko besar, dan barang-barang yang dibutuhkan lebih banyak Sebelum terjadi banjir besar di serang Malamnya Abuya Muhtadi melakukan ritual zikir yang cukup lama Setelah usai, dikira dia keluar lalu berkata pada orang-orang yang berada di situ Banten sudah tidak dapat ditahan lagi oleh saya Apa maksud abah Muhtadi? Apa yang akan terjadi dengan Banten? Biasanya jika abah mengatakan begitu, tak lama-lama lagi akan terjadi hal besar yang akan terjadi di tanah Banten Benar-benar baru saja diselesaikan di tanah Banten banjir besar yang luar biasa Kenampilan yang sangat bersahaja membuat orang yang dilihat berketar Memahami dia bagai makhluk kehidupan Pulang bapak kubumi Banten yang terakhir adalah Abuya Muhtadi Yang bertepat tinggal di Padaricang, Serang, Provinsi Banten Ia memiliki pesantren yang dapat menyebut nama di kaki bukit Padaricang Abuya Muhtadi menjadi dosen Iain di kota Cirebon Setelah itu, dia hijrah kembali ke Padaricang Ia menjual seluruh harta bendanya untuk dibelikan sebilang sawah dan membuat sepetak kubu Dan di sisa lebihnya ia sumbangkan Abuya Muhtadi hanya menerima santri laki-laki maksimal 40 orang saja Akan tetapi belum pernah santrinya mencapai angka 40 orang Abuya meminta beberapa persyaratan untuk mondok Dan menuntut ilmu Abuya meminta beberapa persyaratan untuk mondok Dan menuntut ilmu di tempat yang salah satunya dengan meminta izin Hanya membawa baju yang melekat di badan saja Yang diizinkan untuk dibawa ke pondok beliau Selain dites agar sanggup berpuasa selama 40 hari Sambil berbuka dan sahur hanya dengan tiga teguk air saja tidak lebih Setelah melewati cara mapang tesan ini Abuya meminta santri untuk berpuasa dengan undi-undian Yang tidak diizinkan untuk menyiapkan atau memasang api pada tarif ini Nah, itulah tadi tiga ulama besar yang bahasa dari Provinsi Banten Terima kasih telah menonton!